Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan sedang mengkaji penghapusan ujian nasional. Keputusan penghapusan UN akan sangat bergantung pada keberanian Menteri yang menjabat dan izin dari pemimpin negara sebagai atasannya. Wacana penghapusan ujian nasional kembali menyeruak. Kali ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan wacana penghapusan ujian nasional pada tingkat dasar menengah, atas dan kejuruan masih dikaji oleh Kementerian Pendidikan. Nadiem menekankan wacana bukan sekedar untuk menghapus, tapi untuk memperbaiki esensi ujian nasional. Banyak sekali aspirasi dari masyarakat, dari guru, dari orang tua yang segera. Banyak juga dari mereka yang bukan ingin menghapuskan, tapi menghindari hal-hal yang negatif. Ini semacam prinsipnya. Ini bukan semua wacana, ini adalah wacana memperbaiki esensi ujian. Sebenarnya apakah untuk menilai prestasi murid, apa untuk menilai prestasi sistem. Dengan UN ataupun tanpa UN, saat ini Kemendikbud di bawah kepemimpinan Nadiem tengah berupaya menciptakan kesinambungan antara sistem pendidikan dan dunia industri sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Dalam dunia pendidikan, rencana penghapusan ujian nasional bukan kali ini saja digaungkan. Tahun 2016 lalu, Muhajir Effendi yang saat itu menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menyebut pihaknya berencana melakukan desentralisasi ujian nasional sesuai keputusan Presiden. Mendikbud berencana mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan kewenangan guru baik secara pribadi maupun kolektif. Muhajir menilai ujian nasional selama ini hanya bertujuan untuk pemetaan sekolah secara nasional. Presiden Jokowi yang telah menerima draft perubahan ujian nasional pun mengaku tengah mengkaji usulan dari Menteri Muhajir. Tiga tahun berlalu, baik perubahan format maupun penghapusan ujian nasional belum juga dilaksanakan. Hasil kajian pun belum dipublikasikan. Kini di bawah kemendikbud baru, wacana ini kembali muncul. Lagi-lagi publik masih harus menunggu. Jadi atau tidaknya penghapusan ujian nasional dilakukan. Tim Liputan Transmedia